Terima kasih telah menonton Channel pencerahan barengan gue Emir, Emir Zaeka Wiguna Gue mau kasih tips and trick untuk menghadapi cornering Berm atau tikungan Jadi cornering itu ada berbagai macam Ada yang pendek, sedang, dan yang tinggi Yang tinggi juga biasanya itu ada wall ride, itu sama aja Dan itu beda-beda perlakuannya Speed yang dibutuhkan juga beda Biasanya kalau yang pendek itu speednya gak sekenceng Ngehadapin yang agak sedang, begitu pun seterusnya Langsung ke posisi badan aja kali ya Posisi badan Biasanya nih orang-orang yang baru main graffiti itu Kewalahan sama speed Biasanya mereka kenceng di urusan, di tikungan mereka keteteran Breaking atau breaking dalam Dan akhirnya harus goes lagi untuk pedaling keluar Di luar cornering itu dia harus goes lagi Yang enak, yang nyaman untuk menghadapi itu Pertama, cornering itu badan lu tuh gak bisa gak rebah Dan mereka tuh harus rebah Jadi semua posisi badan lu itu gak bisa ya Cuman lu berdiri, sepedanya lu rebah Itu alah kaprah Jadi yang bener itu lu harus rebah dengan sepeda lu, badan lu Dan posisi mata lu juga harus bener-bener ngeliat ujung broomnya Oke jadi sebelum lu ngelakuin eksekusi Lu harus perhatiin juga posisi badan yang kata gue tadi Kayak posisi tangan Itu gak bisa lagi-lagi-lagi Ibu metik maaf ya Ibu metik bawah galen Itu gak bisa, lu gak bisa begini men Karena kenapa? Karena ini ilustrasi ya Lu mau belok Kalau metik kan susah nih Beda dengan yang lu tahan di bahu tadi Itu kan lu lu luasa buat gerakin tangan lu dibanding dengan yang Oke jadi sebelum masuk Lu ambil posisi attack Tahan di bahu Posisi kaki lu juga agak jongkok Bukannya ditarik Atau pantat ke belakang Atau whatever lu mau tekan depan itu Sebenernya gak usah, gak perlu Karena gue yakin lu juga belum mampu ke situ Jadi kayak lu tarik atau lu push Itu sebenernya next level dari si corner ini Jadi biasanya beginer itu Pakai cara yang jongkok aja Yang jongkok dan fokus mata lu ke outnya ya Jadi sebelum belok lu harus perhatiin In dimana lu mau masuk Dan out dimana lu mau keluar beram Nah ada momen ketika Di tengah-tengah berm itu Kadang mata masih ngeliatin kayak Ini gue mau kemana ya gitu kan Nah kalau seandainya lu mata lu ngalihin perhatiannya itu Kurang cepat Yang ada lu out 15 Jadi si berm itu ya lu lindes dan jatuh kan Itu karena mata lu terlalu merhatiin jalan yang Set nikung gitu kan panjang banget tuh Kayak pantura tuh Set gitu Tau-tau Wah Pokoknya gitu Lu harus cepat gerakin mata lu Dari in ke out Tengah-tengah Ya boleh biarin aja Maksudnya kayak Oke ini tengahnya gue liat Sebentar aja baru ke out gitu Jangan terlalu dipikirin tengah Nanti ada mantan lu disitu Repot Ntar lu nyamperin mantan Bawa bunga Kasih dia cincin kawin Padahal dia udah mau nikah gitu ya Jadi mendingan lu fokus Sama line lu In dan out Untuk posisi kaki Posisi kaki ya Tadi kan tangan udah Tangan yang attack Ditahan di bahu Nah posisi kaki itu Ada dua cara Jadi ada yang switch Ada yang stay Horizon Switch Vertical Vertical Horizont Nah Ini dua-duanya bisa lu pake Boleh lah Itu memang cara yang benar Gak ada yang salah Dari vertical Atau horizontal Itu dua-duanya benar Cuman Yang selalu gue pake sekarang Itu yang vertical Kenapa? Karena Badan kita selalu siap Dan gak ribet Buat switch Kadang ada orang yang Beloknya ke kanan Kaki kanan yang diinjak Padahal dia mau belok ke kanan Pedalnya nyangkut Jatuh Gitu Gue sih prefer buat yang Steady aja Dan itu Pure Ngegunain Bahulu Sama gerakan pinggul Dan tetep in Outnya diperhatiin Oke kalau misalnya Si horizon Itu Otomatis Keluar Dari berm itu Lebih cepat Dibanding yang Switch Vertical Si switch ini Lebih lama Dorongan Keluarnya Dibanding si Horizontal Karena dia terlalu Kompres Dia terlalu Kompres Ditekan gitu Ke berm Akhirnya Keluarnya pun Menjadi lambat Dan lu harus Pedal Sedangkan Si steady Si horizontal ini Gak ada Kompres nih Jadi bebannya tuh Bener-bener Di tengah Di tengah banget Nah jadi Kompres Ban Ke berm itu Lebih sedikit Dan Otomatis itu Bakalan lebih laju Dibanding si Switch Tapi dua-duanya Memungkinkan untuk dipakai Boleh dipakai Cuman lebih ribet Kali ya Lo harus mikirin Kiri kanan Turun kaki ini Turun kaki ini Lo bakalan lebih ribet Jadi mendingan lo Stay Terus Gerakinnya Bahu Sama pinggang Untuk Berm kecil Itu mungkin Lo bisa Ngegunain Yang switch Karena Lo butuh Kompresi dong Jadi nikung Bermnya kecil Ataupun Gak ada berm Lo harus Pakai yang Switch Karena Lo butuh Traksi Lo butuh Kompres Buat bisa belok Kalau untuk yang Middle Yang Ya berm berm Ada bermnya lah Itu Mending Lo steady Jadi yang Steady tadi Itu karena kan Lo cuman Yang ikutin Arah bermnya kan Lo in Lo out Lo in Tanpa gerak-gerak gini Itu bakalan Lebih fun Dan Lebih aman Sih Kalau menurut gue Jadi lo Someday Pas nikung Ada drop Kaki lo Masih Posisi begini Bayangin kalau misalnya Posisi lo begini Ada depannya ada drop You die Terus Feelingnya ya Feeling Tadi kan posisi badan Udah Feelingnya ketika Lo mau masuk itu Pikiran lo pasti Gue kekencangan Atau Gue Bisa belok Ban gue Ngegrip gak ya Licin gak ya Feelingnya itu Lo harus relax Dan Timing breaking Lo itu Harus pas Jadi Kalau gue ya Kalau gue Biasanya itu Breaking Sebelum Masuk ke Tikungan Setelah lo ada Di tikungan itu Lo Lepas Jadi Lo fokus Ke Control Grip Jadi Lo ngerem sebelum Masuk rem Lo rem Lo nikung Lo lepas Dan Siap-siap Ke obstacle berikutnya Kalau Seandainya dia Switch back Jadi Misalnya Right to left Atau Left to right Dan Lo butuh Dorongan Momentum Speed Cuman Yang lo harus Perhatiin Adalah Breakingnya Berarti Harus Lebih Awal lagi Sebelum lo masuk Lo udah kenceng Rem dikit Lo liatin In Outnya lagi Tetap di posisi Begini Lo perhatiin In Out In Out Jangan sampai Miss Apalagi lo Makan-makan Rem depan Ini Rem depan Ini kadang Bikin Ngejungkel Kadang Ya Cuman Kadang Ngebantu Juga Karena Tanpa Rem depan Lo gak Bisa Belok Dan Itu Kejadian Kalau Yang Tight Corner Yang tight Corner Itu Yang Curam Patah Itu Lo Lo harus Butuh Rem depan Seandainya Lo Di posisi Curam Dan Tajem Nikungnya Lo Ngandelin Rem belakang Doang Ban Belakang Lo Pasti Bakal Slide Kalau Misalnya Dibantu Rem depan Si Sepeda Bakalan Lebih Kekontrol Lo Gampang Mindahin Ban Belakang Lo Slide Ke Kanan Misalnya Atau Kekiri Lo Rem Dikit Pakai Depan Dia Bakalan Ikut Dan Stabil Lagi Jadi Rem Depan Rem Belakang Itu Sebenarnya Fungsi Gak Ada Yang Gak Fungsi Kecuali Memang Lo Udah Jago Goyang Goyang Pinggul Perhatiin Juga Basah Dan Kering Itu Beda Juga Basah Terus Agak Benyek Benyek Berlembir Gitu Ah S**t lah Pokoknya Itu Juga Perhatiin Lo Gak Bisa Terlalu Cepet Di Kondisi Seperti Benyek Benyek Atau Licin Lo Gak Bisa Masuk Tikungan Secepet Pas Waktu Lo Kering Karena Itu Ban Lo Pasti Bakalan Sleep Terus Posisi Lo Juga Bakalan Extra Buat Ngontrol Si Sepeda Biar Nggak Out Jadi Mendingan Agak Dikurangin Speednya Biar Aman Ya Nggak Biar Nyaman Biar Ketemu Lagi Sama Gue Besok Kan Nanti Gue Banyak Nih Soalnya Ada 100 Episode Lagi Buat Nalahin TV Sebelah Nih Gitu Lah Ya Jadi Clean Safety Fun Buat Kalian Yang Pengen Nanya Atau Punya Problem Lain Tentang Cornering Atau Tentang Posisi Badan Lo Atau Tentang Suasana Track Lo Apalah Pokoknya Boleh komen Di bawah Terus Nanti Gue bales Nanti gue DM Gue teror Gue bom Jangan lupa Di like Di komen Di subscribe Pokoknya Di bacotin Suka-suka Kalian Ntar gue Coba Mengademkan Suasana Kalian Yaudah Ketemu lagi Di video Berikutnya Tetap Di Channel Pencerahan Browning TV Habhun Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa